Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wa nusuki ibadah kami wa mahyaya hidup kami wa memati dan mati kami nilaihi radhi alamin hanya kepada engkau lah wahai zat yang maha merajai seluruh alamin dan hadirin semuanya teman FATV dimana saja berada sholat sudah terukir di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Alif Lamim ayat kedua dan ayat-ayat yang lainnya yang dinamakan adalah kita menderikan sholat, mengerzakan sholat dengan apa? dengan keimanan kepada Allah SWT sholat adalah tihangnya agama ketika kita melakukan sholat maka kita mengerikan agama kita teman FATV dimana saja berada wa yukimuna sholat ini adalah diwajibkan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan sholat sambil berdiri tetapi orang yang tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri sehingga boleh kita sambil melaksanakan sholat sambil duduk dan kalau manusia tidak mampu untuk melaksanakan sholat sambil duduk boleh kita melaksanakan sholat sambil berbaring kalau kita berbaring tidak bisa boleh melaksanakan sholat dengan isyarat kalaupun melaksanakan sholat tidak bisa dengan isyarat maka boleh dengan hati kita kepada Allah SWT kalaupun semuanya aktivitas badan kita hati kita tidak bisa melaksanakan sholat berarti orang tersebut akan disolatkan atau orang tersebut sudah selesai di alam dunia meninggal dunia Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar marilah semua phantomen, pesipi dimana saja berada pergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah karena nanti di yamil hisab nanti di yamil zaseh nanti kita dikumpulkan oleh Allah SWT di satu tempat dan akan ditanda yang pertama adalah ibadah sholat kita bagaimana itulah modal fondasi kita bertemu dengan Allah marilah kita perkuat iman kita lagi isi iman kita dengan apa kepercayaan kepada Allah SWT yang sungguh-sungguh yang benar-benar yakinkan hata ya tiapal yakin insyaallah mudah-mudahan saya doakan saya pribadi pun berdoa kepada Allah SWT supaya kita diberikan taftik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat semasa hidup kita insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita nanti di kehidupan akhirat nanti karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang ekal kita di dunia ini hanya sementara akan pindah ke daerah akhirat maka daerah akhiratlah yang menjadi tempat kita yang selama-lamanya semoga nanti di daerah akhirat kita mendapatkan nauan rahmat Allah SWT kuasa Ramadan ini menjadikan azang bagi kita untuk terus dan terus memfasilitasi diri kita beribadah kepada Allah SWT karena nanti yang ditanya bukan orang lain adalah ruh kita yang ditanya oleh SWT jasad ini akan hancur tetapi ruh akan diambil oleh malaikat pencabut ruh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allah perbanyaklah kita beribadah sunnah dan beribadah wazib kepada Allah SWT semoga ruhani kita selamat di dunia dan selamat khususnya di akhirat dikumpulkan oleh para nabi-nabi dikumpulkan oleh orang-orang yang soleh mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat wabillahi taufiq hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati